Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Farhan Yevin Nah, di kesempatan kali ini Saya mau Apa ya Sepedan Dari Depok Dari workshop Ke arah Mana ya nanti Kita ke arah Bogor aja Nah, nanti kemananya nanti ikuti aja vlog ini Sampai akhir teman-teman Pastinya akan seru banget juga Kali ini saya sendiri Karena hari Selasa Nah, sekarang saya pakai Marin Ini Sebagai Apa ya Ya, biar terbiasa aja pakai sepeda ini Siksaannya sepeda ini seperti apa Oke, kita nyalakan Ini Kondisi cuaca agak mendung Jadi enak Ini Suasananya agak mendung Oh enggak Sudah mulai keluar Tadi mendung Soalnya Yaudah, kita kasihkan yuk Terus ya Dan ini juga udah nyala Oke Udah keluar Oke Sip Udah nyala Yuk Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini masih pagi Udah menem Udah menem Seperti biasa Ya Waktunya orang Siap-siap Berangkat kerja Juga Dan kita Bersiap-siap Karena nanti gate-nya Siang Ya, sekarang sepedaan dulu aja Mantap nih Pengennya sih hari ini Aku sih niatnya hari ini tuh Nanti ke Bogor Terus ke arah Cawi Terus ke arah Rainbow Hill Baru ke M0 Tapi enggak tahu Nanti Ya, Bismillah Soalnya Kadang-kadang Untuk Kalau udah sampai sarna Itu kadang malesnya Itu keluar Semoga aja Bismillah Ya Semoga Gaskan aja Benerin Cadence Dari tadi Enggak Muncul-muncul Hah Biarin Kita masih di Simbang Jepokin Teman-teman Masih di Perbatasan Teman-teman Sejauh Perbatasan Jepok Sama Bogor Luar biasa Oke Kita sampai di CCM Teman-teman Semakin ke selatan Semakin mendung Loh guys Semoga aja Enggak hujan Seri segini aja Sampai siang Gak apa-apa Sampai siang Kita balik Nanti Bismillah Oke Teman-teman Kita senanya Mendung Kali Kali Oke Oke Teman-teman Ini sampai Juga di Bogor Sekarang Kita Ini masih Jalan baru Ya Oke Rame banget Padat Luar biasa Bismillah Masih mendung Alhamdulillah Oke Ini tanjakan Yang Sudah beberapa Kali Membuat Aku muntah Guys Luar biasa Ini arah Ke Bogor Bogor Kota Oke Tahan Segini terus aja Suasana Bogor Teman-teman Karena kan memang Jembatan Otista itu kan Dibongkar Dan diperbaiki Sedang dilebarkan Atau apa Dibugar lah Nah Ini Jalur Saya Siliwangi Itu di Jadi Jalur Siliwangi Itu diperleba Nah Dijadikan dua Jadi Jalur Jalur Siliwangi Itu dijadikan dua Dua Jalur Seperti ini Nah Berbiasa Kalau kita Di Bogor Harus sangat berhati-hati Sama Angkotnya Teman-teman Lebih baik Ngalah Oke Kita foto Sebentar Habis itu Kita gas Arah Yang Awal Kita akan Tuju Tadi Oke Kita melihat Sini dulu Kita foto Oke Kanannya Untuk Pagi ini Sekarang Gak tau jam berapa Tadi ya Nah Itu agak Mendung Tengk-teng Biasanya ada jam Oh Tengk-gak Tengk-teng Nah Kali ini Suasananya itu Mendung Terus Mulai rintik-rintik Grimis Di wilayah sini Aku Masuk Bogor Tadi udah mulai Grimis Rintik-rintik Kayak gitu Ya Kita gas Semoga Enggak Hujan Kalau rintik-rintik Kayak gini Sampai pulang Enggak apa Aku senang Yuk Cus Wah Ini sih Grimisnya Mulai banyak Guys Kalau tadi kan Cuman Kayak Embun gitu Kalau udah mulai Banyak Oke teman-teman Mantap nih Aduh Luar biasa Mendung Alhamdulillah Udah mulai Grimisnya Udah mulai redah Pas-posisi disini Ini agak ketimuran Dikit Oke Kita sarapan dulu Ini keluar dari kota Suasananya Grimis Teman-teman Jadi Ini berhubung dingin Ya sudah kita sarapan dulu Yang paling penting Mantap Lumayan Protein Oke Mantap Yang pada dari puncak Itu pada Pakai gas hujan Tinggin Ambil Gawa Lan Fried Itu Hidup Ayo 600 di berhujan enggak mungkin recording lagi ini aku langsung masukin kresek biar safety aman semuanya nanti kita sambung akhirnya aku enggak lanjut ke atas ini balik